Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di Natsik M.D.Ablad. Suara ledakan muncul saat kebakaran terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPPU. Jalan Margo Mulyo, Surabaya, Jawa Tengah, Jatim, Minggu Malam 24.01.2021. Suara itu muncul dari pukul 18.00 sampai 22.30 waktu Indonesia Barat. Kanit Reskrim Polres Tandes Ibda Kokot Purwanto mengatakan petugas pemadam kebakaran dari pemerintah kota Pemkop, Surabaya, masih terus mencari sumber ledakan. Kalau kobaran api sudah berhasil dipadamkan pada sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terhitung sejak terjadi ledakan pertama pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kata Kokot Purwanto. Kokot menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya sebuah warung di samping SPPU Marco Mulyo yang tersambar api akibat salah satu ledakan tersebut. Kokot melanjutkan, di bawah tanah sekitar kawasan SPPU Marco Mulyo terpasang instalasi pipa dari PT Perusahaan Gas Negara. PT PKN telah menurunkan tim teknisnya dan setelah melakukan penyelidikan, dinyatakan sama sekali tidak terjadi kebocoran pipa di kawasan ini, katanya. Selain terpasang pipa PKN, di bawah tanah kawasan SPPU Marco Mulyo terdapat saluran air atau selokan. Sementara itu, dari lokasi terlihat asap mengepul dari celah-celah selokan hingga kini petugas pemadam kebakaran tampak masih terus berjibaku meredam asap-asap yang keluar dari selokan tersebut. Saat ini, kata Kokot menyelidiki sumber ledakan masih berlangsung. Kami juga menyelidiki kemungkinan seandainya ada kebocoran dari bunker yang dibangun oleh pihak SPPU sendiri, Pertamina juga telah menerjunkan tim di lokasi kejadian, kata dia.